Saudara kita ke informasi lainnya sebuah ledakan keras terjadi di kota Medan Sumatera Utara. Akibat ledakan lebih dari 5 bangunan mengalami kerusakan parah, 1 orang terluka akibat ledakan. Inilah video detik-detik terjadinya ledakan di sebuah bangunan kosong di Jalan Sisinga Mangaraja Medan yang dahulunya merupakan hotel dan restoran. Ledakan diduga akibat kebocoran pipa gas yang mengalami kerusakan usai disebut hendak dicuri oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan ini lebih dari 5 bangunan yang terdiri dari 3 hotel, showroom mobil, ruko dan rumah di sekitar lokasi ledakan mengalami kerusakan cukup parah. Seorang pria yang berada di sekitar lokasi turut menjadi korban dari ledakan. Dugaan sementara ledakan dipicu karena kebocoran pipa gas yang berada di bangunan kosong bekas hotel dan restoran. Namun pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda, Sumatera Utara untuk menyimpulkan penyebab ledakan. Selain melakukan pemeriksaan di lokasi, pihak kepolisian juga meminta keterangan 3 saksi terkait ledakan ini. Masalah hasilnya nanti kita menunggu dari tim lapor. Tim lapor yang bisa nanti menjelaskan seperti apa penyebab penjadinya kebocoran pipa gas ini. Tim berdana tadi ada masuk ke dalam Pak? Tim berdana tadi ada masuk ke dalam? Iya untuk sterilisasi. Jadi sudah dipastikan ini dari pipa gas itu Pak? Ya, laporan awal di baga gas, tapi itu memastikan lagi tim lapor yang lebih memastikan setelah berkecekan di dalam. Berapa sih Pak Panjio? Sementara baru satu.